Di sini, oh ini, nanti saya salah baca pula ini. Otsus tu buat kam, pejabat saja ka. Gimana bacanya ini? Ayo saya, Ismail sini kamu. Ayo baca ini. Otsus tu buat kam, pejabat saja ka. Oh ya, tidak apa-apa lain kabupaten, tapi sama-sama Indonesia. Ya, Ismail, tadi saya sampai lupa bagaimana bacanya tadi. Ini pakai logat Papua apa-apa? Otsus tu buat kam, pejabat ka. Pakai logat Papua apa-apa? Otsus tu buat kam, pejabat ka. Betul. Terima kasih. Ya. Itu yang tidak bisa ditiru Sama ibu-ibu Betul Iya Tuh, jadi Nih Kini harus diatur lagi Banyak provinsi Bukan hanya kawasan Papua Di Aceh sana Juga terima dana Otsus Tapi Justru Aceh menjadi salah satu Provinsi termiskin Sama di Papua Ada terima Otsus Tapi rakyat kebanyakan belum merasakannya Tadi Saya berjumpa dengan Beberapa kepala suku Yang beliau menceritakan Pak Ini soal dana Otsus Harus dilakukan perubahan Karena dana Otsus itu Tidak sampai kepada kami Yang berada di masyarakat Betul ya Berarti perlunya apa Perlunya apa Perlunya apa Nomornya berapa Angkat tangannya Nomornya berapa Nah Nih Jadi Kami berniat Dan insya Allah Kita kerjakan semua Kita ingin Agar terjadi perubahan Sumpah dana Otsus itu Sampai ke masyarakat Tuh tulisan besar sekali Sorong kota Pangkotor Betul tidak Pangkotor itu Paling kotor Dan katanya di Sorong ini Banyak banjir Betul Betul Banjirnya perlu diteruskan Perlu diteruskan Perlunya apa Kita Bahkan nih Saya ada catatannya Soal banjir ini Jadi Nanti kita sama-sama Kita Buat tim percepatan Penanganan banjir Sorong Yang akan melibatkan Putra-putra Daerah terbaik Dari Sorong Itu Sudah ada Di dalam catatan kita Bahwa banjir Disini harus Diselesaikan Jadi ini harus Menjadi PR kita semua Minyak susah Di kota minyak Udah itu tadi Ya bagus Tuh Bu Sofia Terima kasih Angkat lagi bu Angkat lagi Angkat lagi Minyak susah Di kota minyak Nah Ini dia nih Tong butuh Rumah sakit Tipe B Di Papua Barat Daya Ya Kita udah bicarakan Tadi tuh Tong niguru Kaadmin Ini bagaimana Maksudnya Tong niguru Kaadmin Ya Tong niguru Kaadmin Iya Tong niguru Saya coba Coba Dengar dulu Dengar dulu Sebentar Sebentar Nih Eh Diam dulu Diam dulu Sebentar Saya mau coba Memahami ya Kalau benar Diberi takut benar Kalau salah Dikoreksi ya Tong itu kita Ya Kita ini Guru Kita ini guru Atau admin Oke Ya 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 Tong niguru Kaadmin Ya Betul ya Jadi ini harus diperbaiki juga Sama-sama Ya Dan banyak guru-guru kita Belum dapat status yang benar Betul Kita salah satunya kita ingin Agar tidak ada lagi diskriminasi Antara sekolah swasta dan negeri Dan kalau ada guru swasta diangkat menjadi guru P3K Dia tidak harus pindah ke sekolah negeri Dia bisa tetap di sekolah Swasta Saya jawab Saya jelasin Kenapa Ini pertanyaan nih Kenapa Kenapa Ada kebijakan yang seperti ini Guru Mengajar di swasta Diangkat menjadi P3K Lalu dipindahkan ke Negeri Pertanyaannya Bukankah sekolah swasta dan negeri Siswanya sama-sama anak Indonesia Sekarang coba bayangkan Kalau ada orang tua Punya anak dua Satu di swasta Satu di negeri Yang bayar pajak orang tuanya Betul tidak? Kenapa Anaknya dikirim ke swasta Dan dikirim ke negeri Fasilitasnya dibedakan Betul tidak? Sudah saatnya Kita Menghentikan kebijakan Yang tidak masuk dalam Lebukankah ini mendidik Anak-anak Indonesia Kalau ini sekolah asing Dan sekolah Indonesia Nah itu lain Tapi ini sama-sama anak Indonesia Kita kembalikan akal sehat Dalam pengambilan kebijakan kita Ya Tuh Apa lagi tadi yang naik di atas itu Rupanya banyak poster tersembunyi disini ya Sudah rumah sakit tuh Oh Hujan sedikit Banjir Ya banjir kita selesaikan sama-sama Jadi ibu-ibu sekalian Kita sudah mendengar ini semua Karena itu Melakukan perubahan Memerlukan kewenangan Bila tidak punya kewenangan Kita tidak bisa melakukan perubahan Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton